Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya dengan saya teknisi musafir Bagaimana kabar sobat-sobat teknisi musafir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Oke di video kali ini Saya akan memberikan wawasan ya Buat teknisi-teknisi pemula Ini kebetulan saya dapat kasus ya Di Advan T1R Jadi bilang langpunya itu tidak bisa dipasang SIM Nah ketika saya cek itu ternyata emailnya itu invalid ya Jadi lihat ya Email tidak valid Nah disini saya akan memberikan trik ya Bagaimana cara untuk repair email Di Advan T1R ya Oke langsung saja kita kembali ke laptop Hehehe Yang pertama Yang perlu sobat-sobat semua siapkan Tentunya adalah bahan ya Bahan flash atau jamu sakti ya Untuk repair email Jadi ada trik bagaimana untuk repair email di tab 1R ini ya Jadi bahan-bahan yang perlu disediakan itu adalah SP flash tool ya Lalu ini firmware nya Dan ini driver Driver USB Vcom ya Dan ini Mediatek driver auto installer Jadi ini Mediatek nya Installer nya itu secara otomatis ya Untuk semua bahan ini Itu sudah saya upload di blogger ya Nanti silakan sobat-sobat teknisi musafir yang mungkin mempunyai kasus sama Silakan disedot saja Nanti di link deskripsi akan saya sediakan ya untuk bahannya Oke kita akan buka dulu untuk SP flash tool nya Nah ini sudah terbuka untuk SP flash tool nya Lalu kita masukkan ya Filmware nya di ini Ini biarkan untuk download only Ini kita scatter ini kita klik Lalu kita cari dimana letak firmware yang sudah kita siapkan tadi Nah ini ya Untuk versi nya ini kebetulan P7021 Versi 2 ya Kitkat ya Untuk versi android nya itu 4.42 Nah ini Scatter nya ini MMC kita masukkan Nah setelah seperti ini Lalu kita hilangkan centang di preloader nya ini Preloader nya ya Bawa pokoknya bawa coba ini Preloader Nah setelah di centang Kita akan Non aktifkan dulu ya Yo HP HP itu kalau zaman dulu Jan Suwaran nya saat beledek beledek Ya maklum ya kalau di kampung kayak gini itu masih jalan ya Apalagi sekarang itu anak-anak sekolah Itu kan belajarnya di rumah ya via online Jadi banyak sekali saya dapat servisan-servisan seperti ini Karena ya mengingat mau beli itu juga ya Mengeluarkan budget lumayan apalagi Posisi keadaan kita ini sedang pandemi seperti ini ya Jadi lebih baik orang-orang tua murid itu servis ya Oke ya setelah HP ini dalam keadaan Mati atau off Maka kita langsung Saja klik download disini ya Lalu kita hubungkan USB nya Nah disitu bisa dilihat ya Itu tandanya Proses flashnya Sedang berjalan Nah ini Warna kuning ini Itu menandakan proses flashing Sedang berjalan Jadi buat sobat-sobat pemula Mengenai repair email itu Tentu setiap android itu berbeda-beda ya Sobat-sobat semua Semakin Bagus tipe Ya tingkat kesulitannya pun semakin Rumit dan lumayan Jadi untuk pemula Trik ini Atau trik dasar ini Bisa dipakai dulu Untuk menambah wawasan Nanti setiap saya ada kasus Apapun itu ya Sobat-sobat semua Baik di hardware Ataupun di software Saya akan share ya Saya akan share Semua ke sobat-sobat teknisi musafir Dengan harapan ya Dengan adanya channel teknisi musafir ini Mudah-mudahan bisa membantu Sobat-sobat semua ya Khususnya yang Mengambil jalan Metode otodidak Seperti saya ini Jadi sangat beruntung Teman-teman teknisi yang Mulai menekuni Di bidang teknisi HP itu Di tahun 2020 ini Kita itu sangat dimanjakan ya Kita bisa Banyak referensi Dari Google Dari Youtube ya Tutorial juga Sekarang sudah disiapkan Ada ya Dan tentunya Itu sangat memudahkannya Oke disini Bisa dilihat ya Sobat-sobat semua Ada tulisan download Oke Berarti flash itu Sudah selesai Lalu kita cabut saja USB nya Dan sekarang kita akan Coba nyalakan ya Sobat-sobat semua Jadi tadi ingat ya Sobat-sobat semua Apabila ingin melakukan flash Agar email nya Tidak Invalid Maka Preloader nya ini Kita hilangkan centangnya ya Oke Ini HP sudah Mulai booting ya Kita akan Tunggu Apakah Trik ini Berhasil ya Sobat-sobat semua Baiklah sobat-sobat teknis Semu-safir Proses booting tadi Kurang lebihnya Itu memakan Waktu 5 menit ya Oke Sekarang kita akan Cek ya Apakah Cara ini Berhasil ya Sobat-sobat semua Kita langsung saja Cek email nya Dan Amazing ya Oke Tau orang Nah Amazing Email sudah nampil ya Oke Ini tadi Untuk Cara Repair email ya Di Advan T1R Bisa juga T1S ya Yaitu Dengan cara Menghilangkan Checklist Di Proleadernya ya Itu Cara untuk Menggunakan PC Nah Bagaimana Cara Untuk Repair email Tanpa Menggunakan PC Tentu Untuk Pemula Itu kan Masih Belum Semua ya Mempunyai PC Ataupun Laptop ya Oke Lain waktu Kita Akan Belajar Bersama Lagi ya Sobat Sobat Semua Mudah Mudahan Trick Ini Bisa Membantu Sobat Sobat Semua ya Khususnya Di Android Kitkat Untuk Android Sekarang Kalau ada Kasus Akan Saya Share Oke Sampai Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tangent Regg Sampai 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 Sampai